Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama ibu dan keluarga hadirin wal-hadirat yang dirahmat Allah uji syukur gajah tamwa su'ala wa ta'ala atas rahmatnya yang mempertemukan kita di gedung yang bersejarah ini dalam hayabakti budaya tamat Ismail Marsuti kemudian pertemuan kita memberikan manfaat dan berkah berikan inspirasi positif untuk kita semuanya berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan umat masa yang akan datang. Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Beker, Ustomo dan sekenap peluang terbesar di Indonesia yang telah mengundang saya dari Jawa Timur, dari pinggir Sungai Brantas. Untuk hadir di kota, ibu kota ini, memberikan persaksian barangkali legitimasi agama sudah disampaikan oleh Prof. Nasaruddin. saya hanya memberi persaksian dan apresiasi di hadap perjuangan di Indonesia Peroncok Center, khususnya yang penggagas, membrakarsa, pembina, dan tokoh utama sungguh dari perjuangan ini, sungguh juga dalam perjuangan ini, Pak Beker, Ustomo. Mudah-mudahan dan kita semuanya mari mendoakan supaya beliau senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah SWT, sehatan, panjang umur, dan istiqomah dalam perjuangan ini Saya melihat konsistensi beliau dalam perjuangan ini luar biasa karena sudah sejak lama saya kenal beliau ini dipertemukan oleh Allah yang tidak tahu asal-asalnya tahu-tahu nelpon saya dan kemudian menjadi sahabat yang sangat betat dan juga beliau komitmen dalam perjuangan moral dan nilai-nilai luhur bangsa ini bukan hanya melalui bidang budaya tapi juga melalui bidang agama yang kebetulan disalurkan, diamanahkan kepada saya yang lagi merintis pesantren di Jawa Timur beliau selalu berkontribusi di dalam setiap kegiatannya luar biasa mudah-mudahan amal ibadah dan amal jariah beliau disimau oleh Allah ini yang juga mungkin ibu sekalian saya sampaikan bahwa beliau juga punya kegiatan untuk megakkan Islam rahmatan ilalamin konsep Islamnya dengan Pak Asaruddin dan Islam Indonesia saya di ajak beliau untuk menyelenggarakan lomba karya ilmiah yang bermaja ikat nasional tentang Islam rahmatan ilalamin empat bahasa nanti bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Indonesia dan bahasa daerah di seluruh Indonesia yang akan datang ini ini baru nanti jadi bahasa daerahnya maksudnya adalah bahasa daerah di seluruh Indonesia jadi daerah mana saja yang nilainya bagus nanti berarti adalah bisa dan berhak untuk menjadi juara dan masuk ke Bapak final yang insamo nanti dikelar pada bulan Oktober bertempatan dengan hari bulan bahasa dan hari kebangkitan nasional Oktober Pak Wiranto Pak Menteri atau Pak Nasaruddin yang barangkali ada waktu kita berharap untuk bisa hadir pada acara itu Insyaallah Pak Menteri Pendidikan yang kemarin diganti tadi sudah siap hadir tapi karena diganti mudah-mudahan tetap bisa hadir digantinya juga karena ini insyaallah yang akan kita kembangkan dalam konsep-konsep agama tentang Islam Rahmatanil Alamin Islam yang sejuk Islam yang betul-betul menjadikan kesejahteraan bagi umat dan bangsa Indonesia khususnya dan di seluruh dunia yang nanti kita harapkan betul-betul Indonesia sebagai parameter Islam yang sejuk dan damai bersama dengan juga perkembangan seni dan budaya yang betul-betul berkarakter Islam seperti keroncong atau musik keroncong ini saya atas nama keluarga besar santren darului lembab di Anju mengucapkan juga mungkin disuruh menyampaikan Pak dokter bahwa saya memang dari spiritul program maska sarsana santrenin boyong diri tapi tadi kesini gak ada selamat ya jadi mengucapkan selamat kepada sepenuh bulan besar di ukuran jantren 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 dan juga kegiatannya selalu dalam rahmatan jantren jantren yang akan datang mudah-mudahan juga semangat memang berat ini kayaknya melihat animo masyarakat yang sudah sangat hedonis jadi sehingga ya kita harus semua elemen bangsa ikut mempersuangkan bagaimana nilai-nilai luhur yang dibawakan oleh para seniman keroncong betul-betul bisa menjadi urat nadi pertubuhan karakter bangsa yang akan datang sekian yang sudah saya sampaikan selamat dan terima kasih untuk kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh